Intro Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Monik di channel Adiraja Media Di video kali ini kita gak ngebahas tentang mesin kopi ataupun mesin pembusah susu Tapi kita mau ngebahas mesin yang bisa membuat dessert sebagai pelengkap di coffee shop Ini dia Latina Ice Cream Maker Sebelum masuk ke penggunaan dari mesin ini, ada beberapa panduan penting keamanan yang perlu diamati Latina Ice Cream Maker adalah mesin pembuat es krim ataupun gelato Yang sudah dilengkapi dengan kompresor pendingin sehingga mudah digunakan untuk rumah tangga Ataupun usaha skala kecil Didesain dengan busa jaket, berbadan ramping dan kompak dengan berat 9,6 kg Memiliki daya kecil namun bertenaga yaitu 140 Watt dengan bisingan yang rendah Dan mesin ini memiliki timer maksimum 95 menit dengan auto stop Dan mesin ini terdapat mangkuk atau wadah yang berbahan stainless steel yang tebal Sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu panjang dan awet Nah, wadah ini memiliki kapasitas 1,5 liter Dan di dalamnya terdapat pedal pengaduk dual fungsi es krim dan gelato berbahan teflon Dan mesin ini memiliki fitur yang menjaga es krim atau gelato tetap dingin sampai dengan 10 menit sejak timer dimatikan Dan mesin ini memiliki layar LCD untuk memantau proses pembuatan es krim Yang pertama ada stir untuk memulai atau menghentikan pengaduk Kemudian ada mode untuk memilih program hard ice cream ataupun soft ice cream Kemudian ada on off untuk menghidupkan atau mematikan unit Tombol time minus untuk mengurangi waktu pembuatan es krim Dan time plus untuk menambah waktu pembuatan es krim Oke, sekarang kita masuk ke cara pengoperasian lewat panel kontrol Yang pertama pastikan kabel dicolok dengan kencang dan stabil Kemudian tombol mode memiliki 3 fungsi Yang pertama mengaduk adonan Kemudian membuat soft ice cream Dan yang terakhir membuat hard ice cream Mode pertama mesin ini akan mengaduk adonan dengan setting default Waktu 5 menit tanpa pendinginan Kita bisa mengubah antara 1 sampai 5 menit Kemudian mode hard Hard ice cream di layar akan muncul simbol gelas Dan huruf H Kita bisa mulai membuat hard ice cream dengan menekan tombol on off Kemudian mode soft Soft ice cream di layar akan keluar simbol con dan huruf S Layar tampilan mode hard dan soft ice cream menunjukkan waktu default 60 menit Selanjutnya kita masuk ke cara pengoperasian mode soft ice cream Kita mulai dengan soft ice cream Kita pilih mode S Tekan power on off Mesin ini akan mulai membuat es cream dengan tampilan default waktu 60 menit Kita bisa menambah atau mengurangi waktu dari 10 sampai 95 Dengan kelipatan 5 menit dari tombol time plus dan time minus Kita set timer 30 menit untuk membuat soft ice cream Mesin ini akan membuat es cream dan menghitung mundur bila logo ice muncul Yang menandakan kompresor pendingin berfungsi Setelah timer selesai Mesin akan masuk ke siklus tetap dingin selama 10 menit Setelah 10 menit kompresor akan otomatis berjalan untuk membekukan es cream dan seterusnya Unit ini bertindak seperti freezer otomatis Next kita masuk ke cara pengoperasian hard ice cream Pertama pilih mode hard ice cream Tekan power on off Tampilan layar dengan es berkedip dan H diam Set waktu hard ice cream dengan waktu 35 menit Kita bisa menambah dan mengurangi waktu dengan tombol time plus dan time minus Mesin ini akan mulai membuat es cream dan menghitung mundur bila logo ice muncul yang menandakan kompresor pendingin berfungsi Setelah timer selesai Pedal akan berhenti Mesin mengeluarkan alarm 10 detik Kita bisa mulai mengeluarkan pedal pengaduk Mesin masuk ke tahap pembuatan hard ice cream dengan default waktu 60 menit Kita bisa set waktu dari 10 sampai 95 menit dengan kelipatan 5 menit Setelah timer hard ice cream yang ditetapkan selesai Mesin akan masuk ke siklus tetap dingin Setelah 10 menit kompresor akan otomatis berjalan untuk membekukan es cream dan seterusnya Mesin akan menjaga es cream tetap dingin Unit ini bertindak seperti freezer otomatis Oke selanjutnya yang kita tunggu-tunggu Kita masuk ke cara penggunaan dari mesin ini Dan kali ini aku mau membuat es cream maca nanti dengan topping augura Untuk alatnya yang pertama kita membutuhkan untuk masak ada kompor induksi Panci dan mengaduk Kemudian ada mangkuk maca Kemudian ada cesen untuk mengaduk maca Untuk bahannya disini kita membutuhkan 10 gram bubuk maca 10 gram tepung es cream maha vita Kemudian ada 50 gram gula pasir Dan yang terakhir itu ada 500 ml susu fresh milk Oke langsung saja kita buat Oke yang pertama untuk membuat adonannya Kita membutuhkan 50 ml susu fresh milk Kita tuang ke dalam mangkuk maca Kita masukkan 10 gram bubuk maca Tepung es cream maha vita Kemudian gula pasir Kita aduk menggunakan cesen Ini kita aduk sampai semuanya tercampur ya Ini kita aduk sampai semuanya tercampur Kita aduk sampai maca tidak menggumpal Nah ini sudah tidak menggumpal Bisa kita pindahkan langsung ke dalam panci Selanjutnya kita tambahkan susu sisa yang tadi Kedalam panci yang berisikan adonan maca Kita nyalakan kompor induksinya Dengan energi 200 Kita panaskan dan aduk 3-4 menit Untuk mendapatkan tekstur kental creamy Nah ini adonannya sudah mulai kelihatan perbedaannya Sudah mulai mengental Sudah mulai kelihatan teksturnya creamy ya Oke kalau sudah seperti ini kita matikan Kompor induksinya Dan kita tunggu sampai dingin dulu Oke ini adonan maca sudah dingin dan siap untuk dimasukkan ke dalam latina ice cream Kita tuang ke dalam wadah Nah ini ada pedal pengaduknya Kita tuang perlahan Oke Kita masukkan ke dalam mesin latina ice creamnya Kita tutup Dan kali ini aku mau membuat hard ice cream Tapi sebelum jadi hard ice cream Ada indikasi peralian dari soft ice cream ke hard ice cream Nah untuk kisaran waktunya aku mau menggunakan 40-60 menit Langsung aja kita klik mode Kita klik on off Dan kita atur waktunya Oke Dan mesin akan mulai membuat soft ice cream sebelum menjadi hard ice cream Nah kita tunggu dulu ya Kita bisa ngopi dulu Dan kita tunggu dulu ya Nah ini alarmnya sudah berbunyi Berarti menandakan bahwa soft ice cream Sudah selesai Nah untuk soft ice creamnya Teksturnya seperti ini Ini dia soft ice creamnya Wah Sudah jadi nih soft ice creamnya Nah next kita angkat padelnya Buat lanjut ke hard ice cream Oke pelan-pelan Kita bisa bersihin dulu Kita taruh lagi untuk proses pembuatan hard ice cream Nah sesudah dilepas padelnya Kita tutup kembali Dan untuk hard ice cream memerlukan beberapa waktu lagi Jadi kita bisa tinggal sebentar Kita nyantai sebentar buat ngopi Oke kira-kira ini sudah 20 menit Dan hard ice creamnya sudah jadi Nah ini dia hard ice creamnya Nah kita bisa berkreasi Di sini aku sudah menyiapkan matcha latte Nanti dikasih es krim Nanti bisa jadi menu matcha latte flute Terus ada topping ogura Dan yang terakhir kita bisa taruh es krimnya di corn Langsung aja kita scoop ya Oke Ini dia kreasi kita Menggunakan Latina Ice Cream Maker Udah jadi Kita bisa membuat Maca Latte Flute Ada Es Krim Maca with Ogura Dan Es Krim Con Kita coba ya Enak banget Oke segitu dulu video tentang Latina Ice Cream Maker kali ini Jangan lupa untuk like, komen Di bawah lagi video apa lagi yang mau dibahas Dan subscribe Latina Perkakas Dapur Andalan Bye